Intro Ya kembali lagi bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputerbalikan Dan kembali lagi bersama saya Daniel dan arah sumber kita Bapak Gembala Kurnia Kristanto Dan dalam acara ini tentunya kami akan membahas dari seputaran ayat Alkitab yang sering diputerbalikan Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-33 yang berbunyi Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Jadi begini Pak Kurnia Ada orang yang beranggapan bahwa Yesus itu bukanlah Allah Karena kalau kita lihat disini dikatakan Yesus itu mati Kalau Yesus itu mati berarti dia bukanlah Allah Itu bagaimana Pak jawabannya Ya baik ya saudara Daniel dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel Alasan dari orang menolak bahwa Yesus adalah Allah Karena anggapan bahwa kalau Yesus Allah maka dia mati Allah mati Karena Yesus itu mati Ini adalah sebenarnya saya menganggapnya sebagai satu alasan saja Mengapa? Karena mereka tidak mau menerima apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah Tentang Kristus juga Saya sendiri percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya kitab suci dari Allah Karena Alkitab ini tidak ada satu kesalahan Satupun kesalahan tidak ada saya sudah membacanya berulang-ulang Dan saya sendiri tidak menemukan kesalahannya Dan saya katakan tidak ada juga Alkitab atau kitab suci yang mengajarkan standar moral lebih tinggi dari yang Alkitab ajarkan Dalam mempelajari Alkitab Saya tegaskan bahwa kita harus mengerti tentang dispensasi dari pembagian zaman Kita harus mengerti bahwa perjanjian lama itu disempurnakan atau dilengkapi oleh perjanjian baru Jadi kalau ada melihat perbedaan di perlakuan Allah di perjanjian lama dan juga perlakuan Allah di perjanjian baru Itu bukan Allahnya yang berbeda Allah tetap sama Tetapi sikap Allah kepada di perjanjian lama di perjanjian baru berbeda Mengapa? Karena di perjanjian lama itu Allah berurusan dengan bangsa Israel, pemerintahan teokrasi Dan di dalam perjanjian baru Allah berurusan dengan jemaat Jadi ini adalah dua institusi yang berbeda Jadi moral yang tinggi yang diajarkan kitab perjanjian baru Ini membuktikan bahwa Allah yang mahasuci lah yang mengilhamkan dari Alkitab ini Jadi mempelajari Allah tentang Allah tentu harus menerima apa yang Alkitab ini ajarkan Itu adalah satu cara mengenal Allah dengan benar Jadi ada yang menganggap bahwa Yesus tidak mati Karena kalau dia mati berarti dia bukan Allah Tetapi ada yang juga menolak kematiannya Jadi kesalahan yang lain juga menolak kematiannya Ini juga salah Karena Yesus yang mati di atas kayu salib memang sudah menyatakan dia akan mati Karena Mesias di dalam perjanjian lama itu memang akan mati Akan disalib untuk menanggung dosa-dosa manusia Jadi kalau Yesus Kristus tidak mati itu malah dia bukan Allah juga Mengapa? Karena dia berbohong Bagaimana Allah berbohong? Kan tidak mungkin Jadi untuk menjawab pertanyaan Yesus ketika Yesus mati Apakah Allah ikut mati? Maka saya ingin memberikan beberapa hal yang mesti kita pahami Jadi yang pertama itu dari pengertian dari mati Pengertian dari mati Manusia yang di kita ini itu dikatakan mati Adalah saat roh kita itu berpisah dari tubuh kita Jadi saat roh berpisah dari tubuh kita Maka tubuh kita itu tidak bisa bergerak lagi Itu akan kaku Tidak ada denyut nadi lagi Dan tidak ada nafas lagi Tetapi rohnya itu tidak mati Roh manusia itu tetap hidup Karena roh itu kekal Nah inilah pengertian dari manusia mati Jadi tubuhnya yang mati Kalau kita membaca kejadian 3 ayat 19 Silahkan Kejadian pasal 3 ayat 19 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu Dilanjutkan dengan pengkotbah 12 ayat 7 Pengkotbah pasal yang ke-12 ayat 7 Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Jadi ketika manusia mati Yang mati adalah tubuhnya Yang akan kembali menjadi tanah atau debu Sedangkan rohnya itu tetap hidup Untuk dihakimi Allah Jadi pengertian kematian manusia ini Ini juga berlaku untuk Kematian dari Yesus Kristus Karena Yesus Kristus itu dijadikan sama Dengan manusia Hanya bedanya adalah dia tidak berbuat dosa Mari kita membaca Ibrani 9 ayat 27 dan 28 Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 sampai ke-28 Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Sudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan Kepada mereka yang menantikan dia Jadi manusia itu Ditetapkan mati hanya satu kali saja Sesudah itu dihakimi Jadi tubuhnya menjadi tanah Rohnya itu tetap hidup Nah demikian pula Kristus Kristus dijadikan sama dengan manusia Jadi hanya mati satu kali saja Jadi kitab Injil itu Mencatatkan peristiwa pada saat Yesus Kristus menyerahkan nyawanya Silahkan dibaca Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Sebab matahari tidak bersinar Dan tabir baik suci terbelah dua Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Ya jadi Ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Di kaljifi ini rohku Jadi roh Tuhan di rohku Ya Yesus Kristus berkata Menyerahkan rohku Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan rohnya Jadi tubuhnya itu yang mati Jadi ketika Kristus mati disalibkan Yang mati adalah tubuhnya Dimana rohnya itu berpisah dengan tubuhnya Pada saat ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapak Jadi roh Allah keilahiannya Itu berpisah dari tubuh yang dia tinggali Seperti itu Tubuhnya yang mati Nah yang kedua kita sudah melihat pengertian dari mati Dan juga pengertian dari kematian Yesus Kristus Yang kedua kita perlu memahami tentang Keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia Dan setelah disalibkan Jadi untuk memahami Kepribadian dari Yesus Kristus Silahkan melihat penjelasan di episode 8 Yang berjudul Mentuhankan Yesus Apakah menuhankan manusia Secara singkat saya ingin Menjelaskan disini Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 Jadi di dalam bahasa Indonesia pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Firman itu menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi Firman ini adalah sang Firman Karena bentuknya nominatif Yang adalah salah satu pribadi dari Allah Teri tunggal Ini dia bukanlah kata-kata dari Allah Atau kata-kata yang tinggal di dalam Allah Bapak Tidak seperti itu Tetapi dia adalah pribadi dari Allah teri tunggal Salah satu pribadi Karena dalam teri tunggal itu dinyatakan Tiga pribadi Ada Bapak Firman Ada roh kudus Dinyatakan Allah Dan ketiganya adalah Satu dari sejak kekekalan Jadi Hanya Yesus Hanya sang Firman saja Yang menjadi manusia Melalui dikandung oleh Maria Sebelum bersuamikan dengan Yusuf Dalam diri Yesus Kristus Jadi ketika dilahirkan Menjadi manusia selama 33 setengah tahun Keilahian dan kemanusiaan itu menjadi satu kesatuan Jadi keilahian dan kemanusiaan itu melebur dan tak terpisahkan Jadi di dalam Yesus Kristus itu bukan ada dua roh gitu Bukan Tetapi Kemanusiaan dan keilahian itu menjadi satu kesatuan Kalau kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 5 Silahkan Ibrani pasal 10 ayat 5 Karena itu ketika ia masuk ke dunia Ia berkata Korban dan persebahan tidak engkau kendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Jadi Yesus berkata bahwa ketika ia masuk ke dunia Allah itu menyediakan tubuh bagiku Jadi fisik manusia seperti yang kita punya Jadi sang firman memakai tubuh yang seperti manusia punya Yang lemah dan lain sebagainya Begitu Hanya dia tidak berbuat dosa Karena dia adalah Allah yang tidak mungkin berbuat dosa Jadi ketika Mak Gabriel memberitahukan kelahiran Maria bahwa akan mengandung Dia sendiri tidak percaya Karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi Bagaimana Allah tinggal di dalam rahim Kemudian dilahirkan Tetapi Gabriel berkata bahwa Yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin Bagi Allah Jadi Tidak ada yang mustahil bagi Allah Dikatakan disitu Sang firman itu sebenarnya bisa saja datang kepada Di dunia ini Tanpa harus melewati kelahiran Atau tanpa harus dilahirkan Bisa saja Tetapi Sang firman itu harus menjadi manusia Karena itu memang diperlukan untuk menepus dosa manusia Jadi sang firman harus menjadi sama Seperti manusia yang akan ditebus Dia harus Mengenakan tubuh yang sama dengan manusia Untuk menjadi juru selamat Manusia bagi manusia yang sudah berdosa Nah jadi ketika diperjanjian lama Sang firman datang ke dunia Itu Dengan Bukan dengan tubuh manusia Seperti yang kita punya Begitu Jadi Substansinya berbeda Nah Jadi untuk menjadi penepus dosa manusia Dia harus menjadi manusia Lewat Kelahirannya Jadi Oleh karena itu Mika pasal 5 ayat 1 Itu juga sudah menyatakan bahwa Dia akan dilahirkan Di Bethlehem Jadi Dia memang harus Lahir Harus menjadi manusia Sama seperti manusia yang akan Ditebus Dosanya Begitu Jadi Ketika dia menjadi manusia Saya katakan tadi bahwa Keilahiannya Dan Kemanusiaannya Itu melebur Menjadi Satu kesatuan Keilahiannya Dia tunjukkan dengan Sifat-sifat ilahi Yang dia Nyatakan Dia berkuasa Atas Alam Dia Menghardik Badai Dia Membangkitkan orang mati Dia menyembuhkan orang sakit Dia Membangkitkan Lasarus yang sudah Dikubur Empat hari Dan Yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah Dan sifat-sifat Kemanusiaannya Yang sama dengan Kita yang kita miliki Dia lelah Dia Makan Dia Menangis Dia sedih Karena Ketika Sang firman Dilahirkan Menjadi manusia Dia memang 100% juga Adalah manusia Sehingga dia Sah Untuk menjadi Penepus dosa Bagi manusia Karena dia adalah Manusia Yang tidak Berdosa Dan ini hanya bisa Dilakukan oleh Allah saja Jadi Ketika Yesus Kristus Menyerahkan Nyawanya Rohnya Maka Saat Itulah Rohnya Yang ilahi Itu terpisah Dari Tubuhnya Jadi Demikianlah Tubuhnya itu Mati Dan kita tahu Bahwa Yusuf Yusuf Arimathea Meminta Kepada Pilatus Untuk Menguburkan Tubuhnya Di Kubur Yang dia Miliki Jadi Alkitab Menyatakan Bahwa Yusuf Hanya mati Selama Tiga hari Saja Kemudian Dia Bangkit Dan Selama Tubuhnya Dikuburkan Rohnya Itu Pergi Kepada Dunia Orang Mati Untuk Berkotbah Dan juga Membawa Roh-roh Yang sudah Mati Di dalam Perjanjian Lama Yang tubuhnya Sudah mati Di dalam Perjanjian Lama Untuk Dibawa Ke Surga Kita Membaca Di 1 Petrus Pasal 3 Ayat 18 Sampai 20 Silahkan 1 Petrus Pasal 3 Ayat 18 Sampai Ayat 20 Sebab Juga Kristus Telah Mati Sekali Untuk Segala Dosa Kita Ia Yang Benar Untuk Orang Orang Yang Tidak Benar Supaya Ia Membawa Kita Kepada Allah Ia Yang Telah Dibunuh Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Tetapi Yang Telah Dibangkitkan Menurut Roh Dan Di Dalam Roh Itu Juga Ia Pergi Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang Ada Di Dalam Penjara Yaitu Kepada Roh-roh Mereka Yang Dahulu Pada Waktu Nuh Tidak Taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap Menanti Dengan Sabar Waktu Nuh Sedang Mempersiapkan Bahtranya Dimana Hanya Sedikit Yaitu 8 Orang Yang Diselamatkan Oleh Air Bah Itu Jadi Yesus Di Dalam Roh Dia Dibawa Untuk Katanya Kedalam Dunia Orang Mati Untuk Memberitakan Berkotbah Kepada Roh-roh Yang Di Dalam Penjara Begitu Dan Matius Pasal 27 Silahkan Dibaca Ayat 50 Sampai 53 Ini Terjadi Pada Saat Yesus Kristus Menyerahkan Rohnya Silahkan Matius Pasal 27 Ayat 50 Sampai Dengan Ayat Yang 53 Yesus Berseru Pula Dengan Suara Nyaring Lalu Menyerahkan Nyawanya Dan Lihatlah Habir Baid Suci Terbelah Dua Dari Atas Sampai Ke Bawah Dan Terjadilah Gempa Bumi Dan Bukit Bukit Batu Terbelah Dan Kuburan Kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Ke Kota Kudus Dan Menampakkan Diri Kepada Banyak Orang Jadi Orang Kudus Perjanjian Lama Abraham Musa Semuanya Mereka Yang Percaya Kepada Janji Allah Juru Selamat Yang Akan Datang Yang Akan Mengirim Yang Akan Menanggung Hukuman Dosa Mereka Semuanya Yang Di Dalam Perjanjian Lama Dilambangkan Dengan Domba Korban Itu Mereka Mati Rohnya Itu Tidak Kesurga Mengapa Karena Hukuman Atas Dosanya Itu Belum Dibayarkan Dan Ketika Yesus Kristus Mati Di Atas Kayu Salib Karena Yesus Kristus Adalah Juru Selamat Semua Manusia Maka Hukuman Atas Dosa Abraham Musa Dan Semua Orang Kudus Perjanjian Lama Itu Sudah Selesai Dibayarkan Selesai Ditanggungkan Pada Yesus Kristus Maka Saat Yesus Kristus Bangkit Mereka Itu Baru Bisa Dibawa Ke Surga Begitu Jadi Yesus Yang Mati Ketika Dia Mati Dia Tubuhnya Yang Mati Tetapi Rohnya Itu Tidak Mati Sama Seperti Roh Manusia Itu Juga Tidak Mati Dan Setelah Kebangkitan Yesus Kristus Maka Kemanusiaannya Sudah Dia Tinggalkan Tidak Ada Sifat Kemanusiaannya Dan Karena Substansi Dari Tubuh Kebangkitan Dan Itu Berbeda Dengan Substansi Dari Tubuh Yang Dari Darah Dan Daging Ini Begitu Nah Jadi Kesimpulan Kita Adalah Bahwa Saat Kematian Yesus Kristus Itu Adalah Sama Dengan Seperti Manusia Yang Mengalami Kematian Jadi Ketika Kita Mati Roh Kita Juga Tidak Mati Tubuh Kita Yang Mati Demikian Yesus Kristus Tubuhnya Yang Mati Roh Keilahiannya Tidak Mati Jadi Roh Keilahiannya Berpisah Dengan Tubuhnya Nah Itulah Kematian Dari Yesus Kristus Dan Itu Terjadi Saat Ia Berseru Menyerahkan Rohnya Kepada Bapak Dan Dia Bangkit Dan Sifat Kemanusiaannya Itu Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Kepangkitannya Itu Membuktikan Bahwa Memang Dia Adalah Allah Tidak Ada Manusia Atau Nabi Atau Pemimpin Agama Manapun Di dunia Ini Yang Setelah Mati Dia Bangkit Kembali Jadi Hanya Yesus Kristus Yang Dia Mati Tiga Hari Dan Dia Bangkit Kembali Nah Inilah Sebenarnya Yang Membuat Para Rasul Yang Murid-muridnya Yang Tadinya Ketakutan Ketika Yesus Ditangkap Dan Yesus Disalibkan Mereka Kecewa Tapi Setelah Yesus Bangkit Mereka Menjadi Berani Memberitakan Injil Mereka Setia Sampai Mati Kepada Yesus Kristus Dan Ini Bukan Juga Bukan Hanya Kepada Para Rasul Tetapi Semua Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Dari Pemberitaan Para Rasul Mereka Berani Mati Untuk Apa Yang Dia Yakini Karena Memang Yesus Itu Adalah Allah Dan Kematian Tubuhnya Itu Dia harus mati Roh Dia harus menjadi manusia Karena Dia harus menanggung Hukuman Dosa Semua manusia Demikian Penjelasan dari saya Ya Demikian penjelasan Yang telah Dijelaskan Dari Bapak Gembala Kurnia Kristanto Sekiranya Penjelasan Yang telah Kita semua dengarkan Tadi Dapat Membuat Kita lebih Mengenal Lebih Baik Di dalam Kita semua Memahami Kebenaran Firman Tuhan Dan bagi Anda Yang ingin bertanya Silahkan Tuliskan Pertanyaan Anda Di kolom Komentar Demikian Dari kami Kami ucapkan Terima kasih Dan Maranatha Maranatha